Halo teman-teman auto family kali ini kita akan melakukan upgrade software dari transmisi ya software transmisi ECU nya mobil Land Cruiser 2023-2024 yaitu terjadi recall dimana ketika posisi tuas transmisinya posisi N dan rim parkir tidak aktif itu berpotensi mobilnya atau ditemukan mobilnya bisa bergerak tapi sangat pelan ya demi keselamatan dan demi safety maka Toyota mengeluarkan recall demi keselamatan pelanggan dan demi kepuasan pelanggan dan untuk program ini tidak dikenakan biasa sama sekali ya dan pengerjaannya juga tidak terlalu lama dan sudah dilakukan dengan ahlinya ya jadi jangan khawatir bisa dilihat ya di sini untuk software nya itu untuk yang transmisi ya teman-teman kita akan update ke software yang terbaru menjadi 8600 ya Oke sekarang kita mulai untuk update-nya pertama-tama kita harus matikan dulu mobilnya ya udah kita matikan kita posisikan hanya posisi on saja ya teman-teman auto family dan pastikan untuk supply dari tegangan atau baterai atau kondisi power source nya itu kondisi baik dan bila perlu ditambah alat bantu ya Oke ini kita keluarkan dulu dari tes krimnya atau dari alat diagnostiknya saat upgrade juga kita matikan AC dan pastikan semua elektrik atau yang tidak dibutuhkan kita kita matikan saja untuk menghemat dari power source atau baterai ya Oke ini kita langsung masuk ke softwarenya di 8600 ya yang sebelumnya 8400 ya ini ada prosedurnya ya kunci kontak atau Ignition switch posisi on tapi engine-nya off ya atau inginnya mati kita coba komunikasi dulu dari laptop atau komputer ke mobil ya udah connect ya ini bisa dilihat untuk yang lama atau yang current itu di 8400 serial number nya software ID nya dari transmisi dan akan kita update menjadi 8600 jadi jaman canggih ya jadi ketika ada perbaikan itu tidak perlu ganti ECU tapi kita hanya perlu mengupgrade softwarenya saja teman-teman ini kita mau masuk ke proses programnya atau upgrade nya ya ini yang pertama kita pastikan dulu jaringan internetnya bagus dan terkonepitas dengan jaringan yang kuat Oke sekarang kita lanjut ya ya dia langsung masuk ke situs langsung ke Jepang ya dan ini hanya dealer resmi memiliki memiliki akses atau user dan password ya jadi untuk upgrade ini hanya dibenarkan dilakukan oleh dealer resmi bisa dilihat ya teman-teman ini sekarang sedang proses upgrade oke ya ini udah mulai masuk software yang baru bisa dilihat ya di sini di kombinasi meter sudah mulai muncul daya pengereman rendah berhenti di tempat aman malfungsi yaitu sebenarnya muncul karena kita lagi proses upgrade ya jadi ada software yang kita upgrade sehingga fungsinya ngaco nih nah tapi ntar jangan khawatir setelah kita selesai upgrade ini akan kembali normal dan harusnya dengan software yang baru ini kinerja dari transmisinya dan dari sistem-sistem yang lain itu jauh lebih bagus dibanding software yang sebelumnya gitu ya teman-teman ini bisa kita lihat ya untuk proses update nya memakan waktu kurang lebih sekitar 15 sampai 30 menit tergantung jaringan tergantung komputer ya kecepatan komputer ya ya karena kan untuk kecepatan komputer itu beda-beda ya setiap merek sedang setiap speknya Alhamdulillah nih kita cepat yang selesainya karena komputer juga mumpulin Oke ya bisa dilihat ya kaliburasi update full sukses ya successful jadi ini kita sekarang lagi untuk close dari programnya ya ya udah selesai teman-teman atau family bisa dilihat ya ini untuk yang before update atau sebelum di update adalah 8400 dan sekarang setelah di update menjadi 8600 ya bisa dilihat ya Oke ini sebenernya bisa dipilih juga supaya kita memberikan kepada pelanggan dan ini kita enggak perlu print sih kita langsung finish aja oke ya sedet ya tapi jangan lupa nih kalau baru upgrade biasanya nih selalu ada muncul trouble-trouble code ya karena kita tadi upgrade dan kita harus hapus dulu nih atau clear dari trouble code-trouble code yang muncul pada engine ya Hai atau pada komputernya kita masuk ke diagnostik kita kali ini pakai offline karena offline lebih cepet ya dibanding online karena online tergantung dengan jaringan tapi untuk secara fungsional itu sama semua cuma hanya saja yang online tuh lebih update teman-teman ya ya kita cek kita cek semua ECU ya memastikan semua ECU itu tidak ada trouble code dan tidak ada malfungsi untuk line cruiser yang terbaru ini ada 53 ECU ya teman-teman auto-family bisa dilihat dan 53-53 nya akan kita cek semuanya Oke teman-teman auto-family ya bisa dilihat ini adalah beberapa trouble code yang muncul karena efek dari upgrade dan ini tidak ada masalah ya ini tinggal kita clear aja untuk proses upgrade software-nya sudah selesai untuk proses upgrade-nya memakan waktu kurang lebih 30 sampai 1 jam ya bisa juga sih sekitar 20 menit tergantung kecepatan dari komputer laptop dan jaringan internet Oke ya ini sekarang udah selesai dan kita akan tes-let berikut adalah informasi dari auto-family semoga bermanfaat bagi teman-teman para pengguna Toyota khususnya LC300 atau line cruiser terbaru segera lakukan pengejakan mobil Anda ke dealer resmi Toyota terdekat mesti dilakukan upgrade memang jika terlibat Oke sampai jumpa di video berikutnya semoga bermanfaat salam otomedan selamat menikmati